Intro Inilah yang dikatakan Menteri yang berharga dan menteri yang sangat-sangat mahal jika dibeli memang tidak dapat dibayar Kenapa saya katakan begitu? Sebab salah satu menteri yang telah dipecat daripada UMNO yang telah mengumumkan baru-baru ini bahawa akan mencalonkan dirinya bertanding di PRN Selanggor Namun, apa yang saya dapat pada hari ini ada beberapa parti memberikan tawaran yang amat besar yang amat berharga kepada ahli UMNO yang telah dipecat daripada UMNO Siapakah yang saya katakan ahli UMNO yang dipecat? Pastinya Kairi Jamaludin Nah, ini pasti ramai yang akan terkejut dan tertanya-tanya Adakah Kairi akan bertanding di PRN Selanggor dengan memegang logo kunci ataupun memegang logo bersatu? Dan hari ini tawaran yang KJ dapat sangat-sangat besar dimana jika KJ menerima tawaran ini untuk bertanding di negeri 9 KJ akan dibagi satu jawatan yang amat besar yaitu Menteri Besar Negeri 9 Ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia buat rakyat negeri 9 dan selanggor Mana satu yang KJ akan sertaikan jika KJ bertanding di PRN yang tidak lama lagi akan diadakan ini Oke, baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergembar pada hari ini mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Isu ini sangat-sangat menggemparkan saya dapat lebih kurang 30 menit yang lepas Ianya berkata Walaupun belum mengadakan pertemuan dan perbincangan rasmi dengan bekas pemimpin UMNO yang dipecat Kairi Jamaluddin Perikatan Nasional PN Negeri 9 sedia menawarkan kerusi Menteri Besar kepadanya jika bertanding di negeri itu pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang ini Pengurusi PN Negeri Datuk Edin Shazli Syed berkata Soal Menteri Besar adalah persoalan kecil kerana paling penting adalah memastikan kemenangan kepada Bersatu dan PM Menurutnya Bersatu Negeri 9 sedia menawarkan jawatan Menteri Besar kepada bekas ahli Parlimen Rembau itu sekiranya beliau mahu bertanding PRN di negeri itu di bawah tiket PM Katanya Jika KJ sertai bersatu dan bertanding di negeri 9 kita tiada masalah untuk tawarkan dia ke rusi Menteri Besar Katanya menjelaskan isu Menteri Besar adalah persoalan kecil kerana apa yang penting PN mahu memastikan kemenangan mereka di negeri 9 Semestinya siapa sahaja yang dirasakan ada nilai dan difikirkan sesuai oleh Presiden Jadi ia boleh jadi Menteri Besar Itu kita serahkan pada pucuk pimpinan katanya pada hari ini Beliau turut mengakui sekiranya bekas Ketua Menteri Pemuda UMNO itu Menyertai Bersatu akan dapat memberi nilai tambah kepada parti kerana semua pihak sedia maklum kekuatan yang ada pada Kairi sebagai seorang pemimpin besar Bagaimanapun Beliau menjelaskan sehingga kini PN atau Bersatu Negeri masih belum mengadakan sebarang pertemuan rasmi dengan Kairi Jamaluddin Beliau menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti untuk berbincang dengan Kairi Jamaluddin Sebelum ini juga media telah melaporkan bahwa Kairi menyatakan berminat untuk bertanding dalam PRN selanggor dan mendakwa beberapa tawaran telah dibuat kepadanya dan telah diberikan kepada Kairi Jamaluddin termasuklah jawatan Menteri Besar sekiranya Kairi Jamaluddin berjaya memenangi di PRN selanggor dan beliau juga mengatakan tidak mendedahkan parti politik mana yang menawarkan jawatan itu Kairi menyembunyikan parti-parti politik yang mengatakan kepadanya bahwa jika menang dia akan diberikan ini bahwa jika menang dia akan dapat ini Kairi tidak mengatakan siapa parti tersebut dan Kairi tidak mengatakan juga bahwa jika ia bertanding apakah logo yang akan dipegangnya ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong Kairi Jamaluddin jika memang sah Kairi mengikuti parti PM Kairi akan bertanding di Negeri Sembilan dan jika Kairi mengikuti parti bersatu ia akan bertanding di selanggor dan mana-mana parti pun yang diikuti Kairi ataupun Kairi menerima tawaran tersebut ia akan menjadi satu bahwa Muhyiddin mungkin akan menjadi Perdana Menteri ke-11 Malaysia ha jika PN menang besar PRN nanti dan tidak lupa juga jika Anwar masih berkuasa dengan kerudukannya masih kuat dengan kepimpinannya masih ramai penyokong Anwar mungkin Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan jangan berani coba Anwar jika satu perkataan kita tersalah cakap ataupun ada Menteri yang berani menentang Anwar Ibrahim bakal menderita lah Menteri tersebut inilah yang Anwar akan melakukan jika ia diganggu katanya orang jangan sangka air yang tenang tidak ada buaya buaya di dalam air bukan yang buaya di darat oke baiklah setakat itu saya informasi dari saya untuk anda semua pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye dan beliau juga mengatakan tidak mendedahkan parti politik mana yang menawarkan jawatan itu Kairi menyembunyikan parti-parti politik yang mengatakan kepadanya bahwa jika menang dia akan diberikan ini bahwa jika menang dia akan dapat ini Kairi tidak mengatakan siapa parti tersebut dan Kairi tidak mengatakan juga bahwa jika ia bertanding apakah logo yang akan dipegangnya ini salah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia dan penyokong-penyokong Kairi Jamaludin jika memang sah Kairi mengikuti parti PM Kairi akan bertanding di negeri sembilan dan jika Kairi mengikuti parti bersatu ia akan bertanding di selanggor dan mana-mana parti pun yang diikuti Kairi ataupun Kairi menerima tawaran tersebut ia akan menjadi satu bahwa Muhyiddin mungkin akan menjadi Perdana Menteri ke-11 Malaysia ha jika PM menang besar PRN nanti dan tidak lupa juga jika Anwar masih berkuasa dengan kerudukannya masih kuat dengan kepimpinannya masih ramai penyokong Anwar mungkin Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan jangan berani coba Anwar jika satu perkataan kita tersalah cakap ataupun ada menteri yang berani menentang Anwar Ibrahim bakal menderita lah menteri tersebut inilah yang Anwar akan melakukan jika ia diganggu katanya orang jangan sangka air yang tenang tidak ada buaya 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 di dalam air bukan yang buaya di darat oke baiklah setakat itu saya informasi dari saya untuk anda semua pada hari ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye bye-bye selamat menikmati